Intro Kita akan membahas kembali tentang materi kombinasi Di sini pengertian kombinasi 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 adalah suatu susunan Susunan K unsur yang diambil dan dari N unsur Susunan dari K unsur yang diambil dari Kombinasi adalah suatu susunan K unsur yang diambil dari N unsur Tidak memperhatikan urutannya Atau tidak memperhatikan urutannya Dimana rumus dari kombinasi C, N, K N ini unsur yang tersedia dan K ini unsur yang akan diambil Rumusnya Rumusnya N faktorial N min K faktorial kali dengan K faktorial Nah ini rumus dari kombinasi Kombinasi itu unsur dan beberapa unsur N yang diambil dari N unsur tidak memperhatikan urutan Intinya kombinasi itu susunan yang tidak memperhatikan urutannya Itu disebut kombinasi Rumusnya Dimana Kombinasi dari N, K, N ini seluruh unsur yang tersedia dan K yang diambil Rumusnya N faktorial Per N min K faktorial dikali K faktorial A Ibu mau bahas contohnya yang kemarin Yang dari latihan Contoh dari 118 yang ada di kamu 119 yang ada Ibu sudah share Sekarang di latihan Contoh untuk latihan 1.6 Tentang Contoh dari kombinasi Misalnya Ibu tidak tulis contohnya Sudah ibu share soal selnya Contohnya misalnya Soalnya Di sini ibu baca Soalnya Dari ibu ambil dari Soal ulangan Soal ulangan Ibu bahas Contoh saja di sini Contohnya gimana ya Ini contoh dari Dalam suatu ruangan Ada 9 orang Di latihan 1.6 Yang saling berjabatan tangan Ada berapa kali Jabatan tangan yang terjadi Nah di sini Ada 9 orang Mau berjabat tangan Jadi ada berapa Jabat tangan yang akan terjadi Susunannya berapa Kalau dikerjakan dengan kombinasi Di sini Jawab N nya ada 9 Terus Terus K nya ini 2 Ini berjabatan tangan Berjabatan tangan Maka Kita kasih masuk Di rumusnya kombinasi Kombinasi dari NK Kita kasih masuk C 9 N nya K nya 2 Maka menggunakan Rumusnya Sini N faktorial Per N min K Faktorial Kali K Dua faktorial Ya Sembilan Faktorial Sembilan Min Dua Faktorial Kali Dua Faktorial Kali Dua Faktorial Faktorial Maka Dapat Sembilan Faktorial Tujuh Faktorial Dikali Dua Faktorial Dapatnya Sembilan Sembilan Faktorial Artinya Sembilan Kali Delapan Kali Tujuh Faktorial Yang terbesar Di tujuh Per Tujuh Faktorial Kali Dua Faktorial Dua Kali Satu Maka Sembilan Kali Delapan Tujuh Faktorial Dicoret Tujuh Dua Dibagi Dua Jadinya Dapatnya Tiga Puluh Enam Tiga Puluh Enam Untuk Contoh Selanjutnya Sama Seperti Yang Ibu Berikan Di Contoh Misalnya Lagi Disini Contoh Lagi Contohnya Sama Sebanyak 12 Buku Yang Berbeda Akan Dibagikan Kepada Empat Anak Berapa Jenis Buku Yang Diterima Oleh Oleh Masing Anak Sama Misalnya Tadi Ada Anaknya Yang Akan Dibagi Tujuh Or Ini Anaknya Banyaknya Dua 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 Buku Dua Buku Yang Tersedia Yang Mau Dibagikan K Ada Empat Empat Buku Yang Dibagi Jadi Untuk Menghitung Kombinasi Sama Prinsipnya Kombinasi Dari Dua Belas Empat Unsur Yang Tersedia Dua Belas Bukunya Yang Mau Dibagikan Ke Siswanya Empat Buku Caranya Sama Seperti Tadi Kemudian Untuk Soal Yang Seperti Soal Nomor Empat Dalam Suatu Kotak Terdapat Delapan Klereng Putih Lima Klereng Dan Lima Klereng Merah Diambil Lima Klereng Sekaligus Ada Berapa Cara Pengambilan Sehingga Diperoleh Tiga Klereng Putih Dan Dua Klereng Merah Ini Sudah Ibu Terangkan Di Jawabannya Yang Ibu Sudah Share Demikian Untuk Pembahasan Untuk Kombinasi Sudah Ini Ibu Ibu Sai